kuresh itu maknanya predator, hewan predator yang menang yang menang tapi orang yang dipangani itu maknanya kuresh kuresh itu yang menang orang bakal di kalah nama kuresh itu maknanya semacam itu suku kures itu suku yang paling paling hebat tidak ada yang lebih hebat dibandingkan suku kuresh karena di arab memang berlaku hal semacam itu menurut akidah ahli sunnah wal jamaah engkang kitos doyo cepengi yang kita pegang selama saat ini adalah keturuk nasab silsilah baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wasalam itu orang mulia semua semua ahli surga tidak tidak ada yang mengatakan imam syafi'i saya mengutip dari pendapat imam syafi'i imam kita imam yang amaliyah ibadah kita lakukan dan ikut pada beliau orang tua baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam nasab silsilah kanjeng nabi itu tidak ada satupun yang menyembah berhala tidak ada satupun yang musy musyrik sehingga tidak tepat ketika dikatakan kafir itu akhidah ahli sunnah wal jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim al-kura wal-mufasirin wal-ulama wal-musanifin wal-sahidati sufiyatil muhaqiqin وَجَمِئِ أَسَاتِذِنا وَشَيْخِنا وَمُؤَلِّفِ الْكُتُوبِ الَّتِي تَعَلَّمْنَاهَا خُسُوصًا إِلَى حَضَرَتِهِ السَّيِّدْ شَعْفَارِ إِبْنْ حَسَنْ إِبْنْ أَبْدِ الْكَارِمْ الْبَرْزَنْجِي وَأُسُولِهِ وَفُرُوءِهِ وَمَشَيْخِهِ سُمَى إِلَى حَضَرَتِهِ وَأُمَّهَاتِنَا الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ خُسُوصًا بِأَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرَهَمُهُمْ وَيُؤْلِي دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَيَنْفَعُنَا بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَأُلُومِهِمْ وَبَرَّبَتِهِمْ وَبِأَنَّ اللَّهَ يَهْتِينَا يَكْشِفُ قَرْبَتَنَا يَقْضِي هَاجَتِنَا يَسِّرُ لَنَا أُمُورَنَا يَرْفَعُ لَنَا دَرْجَتِنَا يُسْلِخُ لَنَا شُؤُنَنَا وَجَعَلَنَا الْهَاتِينَ الْمُهْتَتِينَ فَارِنَا الْمُتَّقِينَ سَلِمِينَ الْغَانِمِينَ الْمُعَافِينَ مِنْ كُلِّ الْفَلَايَةِ دُنْيًا وَأُخْرَى بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ التِّينَ إِيَّاكَ نَعْفُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سُرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ رَبِّيْ غُفِرْ لِي وَلِوَالِتَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمِينَ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَأَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ سُبَحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَا الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اللَّهُمْ أَنْفَعْنَا بِمَا أَلَّمْتَنَا وَأَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِدْنَا إِلْمًا آمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ قَالَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَنَفَعْنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي التَّارَيْنِ آمِنْ بسم الله الرحمن الرحيم melanjutkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya bahwa nasab atau silsilah baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah nasab atau silsilah keluarga yang luar biasa semua ahli sejarah mengatakan tidak ada nasab yang semulia silsilah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW sejarah dimanapun mencatat hal semacam itu ini menunjukkan keagungan beliau baginda Nabi Muhammad SAW tidak hanya saat ketika menjadi seorang Nabi bahkan orang tua beliau sampai Sayyid Adnan bahkan ulama ada yang mengatakan nasab beliau sampai kepada Sayyidina Ibrahim merupakan nasab yang terdiri dari orang-orang yang mulia semua karena itu Sayyid Ja'far Al Barzanji mengibaratkan nasab silsilah beliau ibarat untaian mutiara ibarat rangkaian kalung yang terdiri dari mutiara yang bukan sembarang mutiara tapi mutiara yang indah sekali kemarin kita sudah membahas mulai Sayyid Abdullah sampai dengan Sayyid Kusoi dimana Sayyid Abdullah, Ibn Abdil Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Kusoi jadi nasabnya yang telah kita bahas sampai Sayyid Kusoi kesemuanya orang hebat-hebat kita lanjutkan Ibn Kilaab, Ibn Bismuhu Chakim, Ibn Murata, Ibn Ka'ib, Ibn Lu'ayyi, Ibn Ghali, Ibn Fihr, Ibn fundamentals Quraysh wa ilaihi tum sabul butonul Qurayshiyyah wa ma fawqahu kinaniyyun kama janakha ilaihi khasir wartadah kita membahas selanjutnya adalah Syed Qilab Syed Qilab adalah seorang yang dimasanya terkenal dengan orang yang sangat tangguh seorang pemimpin kaum seorang yang bijaksana diceritakan diriwayatkan dalam sebuah kitab Syed Qilab ini adalah tempat tumpuan kaumnya ketika ada sebuah permasalahan kaum itu akan menuju ke Syed Qilab untuk meminta nasihat dan untuk menentukan keputusan yang terbaik untuk kaum tersebut Syed Qilab ini adalah tempat bertemunya nasab baginda nabi tempat bertemunya nasab baginda nabi dari jalur ayah dan jalur ibu Tunggal Mbah disini sebab napa Syed Qilab menikau gadah putra kali Syed Qilab itu mempunyai dua anak yang setunggal namini pun Zahroh Zahroh ini nanti yang menurunkan Syed Tina Aminah Syed Qilab gadah putra kali yang setunggal namini pun Zahroh Zahroh ini aku jalur ya Zahroh yang setunggal ku soy yang Zahroh ini yang menurunkan Syed Tina Aminah ingkang kusoy ingkang winginiku ingkang nuruna ke kanjeng nabi Muhammad SAW Syed Tina Qilab putra ingkang namu Zahroh menikau gadah putra ingkang namini pun Abdul Mahnaf gadah putra ingkang namini pun Wahab mulanya Syed Tina Aminah Niku Aminah binti Wahab binti Abdul Mahnaf binti Zahroh binti Qilab kanjeng Nabi Muhammad SAW menikau Syed Tina Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Hashim Ibnu Abdul Manaf Ibnu Qusoy terus Abdul Manaf Niku Enten Kaleh Abdul Manaf Enten Kaleh Abdul Manaf Sing Putroni Qusoy Syed Qusoy Abdul Manaf Ingkang Putroni Syed Zahroh terus Abdul Mah Enten Kaleh jadi Syed Tina Syed Qilab menikau tempat bertemune nasab baginda Rasul Muhammad SAW mulanya enten si Iran Abdullah nama ayahnya aminah ibundanya semua bernasab mulia dari Quresh ternama sebab apa satu jalur nasab Dugi Syed Qilab munggah mengkeh Dugi Quresh Quresh Niku ulama beda pendapat Enten Sing Sanjang mengkeh Enten Fihir Enten Sing Sanjang Quresh Niku Syed Fihir Enten Sing Sanjang Quresh Niku buatan Syed Fihir tapi saking gilih meleh pada intinya Syed Abdullah lansayidatina aminah tiang sepahipun kanjeng Nabi menikah sami-sami keturunan Bani Quresh ketemune no Syed Qilab menikah Ibni Qilab Kang Dadi Putra Jalere Syed Qilab Wasmuhu utawi asmane Syed Qilab Hakimun iku Hakim Waumpun Klo Sanjang bahwa Syed Qilab adalah seorang yang bijaksana Kados Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam kita ingat peristiwa pemindahan hajar aswad di saat Rasulullah berumur 35 tahun ada peristiwa pemindahan hajar aswad bijaksana kanjeng Nabi memilih pimpinan kaum untuk memegang pojok masing-masing serban mengangkat bersama-sama hajar aswad sehingga di saat itu tidak terjadi perpecahan dan ini menuruni kakek beliau yang bernama Syed Qilab Syed Qilab itu orang yang sangat bijaksana sekali ketika memutuskan sesuatu maka semua akan menerima keputusan itu karena keputusan beliau adalah keputusan yang bijak sana itu Syed Syed Qilab Syed Qilab utawi hakim mau Syed hakim dipunamani Qilab Qilab ini maknanya kenapa ini loh aswad anjing sebab beliau itu ketika berburu ketika berburu sering membawa hewat ketika berburu sering membawa itu tanarab niku wasbiasa wasbiasa semacam itu oke selanjutnya adalah Syed Murrah Ibni Ka'bin Putra Jalere Syed Ka'ab Ibni Lu'ai Putra Jalere Syed Lu'ai Ibni Golib Putra Jalere Syed Golib Syed Syed Golib ini maksudnya tiang engkang menangan Syed Golib ini tiang sing kapan bahasa ini perang ini mesti menang kapan perang mesti menang mulai ini dinamiknya Syed Golib Ibni Fihirin Putra Jalere Syed Fihir nah Fihir Niki engkang menurut ulama Anton engkang sanjang Quresh nama Quresh itu diambil dari Syed Fihir tapi ada ulama yang lain mengatakan Quresh itu tidak diambil dari Syed Fihir tapi dari nama yang nama kakeknya yang lain tapi jelas ulama sepakat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu yang bertemu di Syed Kilab itu berasal dari suku Quresh suku Quresh itu suku yang ternama suku yang kan terkenal terkenal ke api aneh maksudnya terkenal ke api aneh terkenal dengan akhlak budinya terkenal dengan kebaikan masing-masing pribadi dari pemimpin kaum saat itu di masing-masing generasi dan rata-rata di masing-masing generasi itu silsilah Rasulullah kakek-kakek Rasulullah itu menempati di pimpinan generasi tersebut rata-rata semacam itu karena memang kakek beliau itu orang yang luar biasa sebagaimana kemarin disebutkan bahwa nasab yang mulia nasabis syarif nasab yang mulia mulia karena akhlak mulia karena memang beliau-beliau itu memiliki kepribadian yang yang baik karena itu kemuliaan seseorang itu tidak hanya bisa wujud sebab nasab keturunan saja kemuliaan seseorang itu akan muncul karena kebaikan dari pribadi orang tersebut jangan mengandalkan nasab jangan mengandalkan nasab tapi andalkanlah kebaikan yang timbul dari diri kita masing-masing itu yang yang paling baik semacam itu karena kalau kita terlalu mengandalkan nasab maka kita tidak akan bisa memperbaiki diri kita sendiri karena merasa orang yang hebat masalah ini aku tiang yang pun rumung so hebat aku orang gelap ngelakoni perkara yang api yang api karena ini berada anggel biasa ngotan aku na'udzubillah min min dalik wasmuhu utawi asmane sayyid fiher quraishun niku quraish wa ilahi quraishiku maknanya quraishiku maknanya kewan laut sing guwedi quraishiku maknanya hewan yang hidup di laut sing gedi hewan predator quraishiku maknanya predator hewan predator sing guwedi sing mangan iwak liyo tapi orang yang dipangan iwak liyo itu maknanya quraish quraish itu yang menang orang bakal di kalah nama quraish maknanya semacam itu suku quraish suku yang paling paling hebat tidak ada yang lebih hebat dibandingkan suku quraish karena di arab memang berlaku hal semacam itu kesukuan kesukuan itu sangat berlaku sebagaimana di indonesia pun seperti itu indonesia kan terdiri dari hampir puluhan ribu suku suku di indonesia terus hampir sama antara arab dan indonesia itu hampir sama terdiri dari beberapa suku karena itu pentingnya kita meniru akhlak baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam di indonesia karena keadaan indonesia itu hampir mirip dengan keadaan di tanah arab saat itu yang mana di arab saat itu banyak sekali suku yang tiap suku memiliki pemimpin memiliki adat kebiasaan masing kalau kita tidak meniru rasulullah bagaimana mungkin rasul bisa menyatukan sekian banyak suku di arab sehingga menjadi satu islam indonesia pun semacam itu kita menjaga kerukunan di bangsa ini dengan meniru akhlak rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu pentingnya kita mempelajari nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya bagaimana rasulullah dalam menghadapi berbagai macam masalah yang masalah itu timbul di masing-masing suku ada tene jaman riniku bertumpunya kepada rasulullah ketika ada suku yang saling berselisih didatangkan kepada rasulullah dinasehatkan kepada rasulullah kemudian nanti akan meredah konflik tersebut di indonesia pun hampir sama semacam ini karena itu pentingnya kita meniru akhlak rasulullah di bumi nkri tercinta ini agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjamin sebagaimana yang dilakukan rasulullah dalam menyatukan berbagai macam suku yang ada di tanah arab bahkan suku suku di arab itu lebih ganas daripada suku-suku di indonesia suku arab ini itu ganas 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 suku di arab itu sudah biasa datang ke suku lain mengalahkan anak diambil itu sudah biasa di arab semacam itu oke sekeras itu pun rasulullah mampu menyatukan kalau bukan orang yang luar biasa tidak mungkin bisa menyatukan hal semacam itu karena ini salah satu diantara sifat rasulullah ini al-bassam al-bassam basam ini orang yang selalu tersenyum yang orang yang bosan itu ajar apa ajar ajar wajahnya rasulullah itu al-bassam kapan ditinggali itu menyenang sejak nakal nakal wong kapan wajahnya ajar kira-kira luluh itu luluh itu satu contoh awal yang harus kita tiru dari baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam dalam menghadapi masalah apapun kita dahulukan kebesaran hati kita karena apa karena kita disatukan tidak hanya uhuwah islamiyah tapi kita juga disatukan oleh Allah dengan uhuwah watah watah niyah persatuan antarumat islam dan persatuan antarumat beragama dalam lingkup kesatuan negara republik indonesia kan satu contoh ketika di madinah rasul datang ke madinah saat itu kan tidak islam semua ada nasroni ada yahudi rasul ketika datang ke madinah rasul ini hijrah sangking mekah dugi madinah dugi madinah ini pas rolas mulut rasul ketika sampai di madinah ini pas 12 robi ul awal sahaja itu terima kasih maulid dan kita membaca tola al-baderu alainah, sejarah kadus mekata telah datang seorang rasul, kadus kanjeng nabi ini ku, beritanya mazhur, beritanya sampun, mazhur duki madinah, orang madinah sudah merindukan kedatangan baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam, makanya seneng banget ketika baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wasalam sampai di madinah ketika hijrah dari mekah ke madinah musik 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 saniyatul wadak niku jurang, jurang sing jurang iku, uang ora ono wani lewat kono, jadi kanjeng nabi ketika datang ke madinah 12 mulut niku, melalui jalur, sing jalur iku, ora ono uang sing wani lewat jenis saniyatul wadak saniyatul wadak iku, kesuwar tempat angker kapan wongkok melebu daerah kono wis dijamin rak bakal matuh selamat tapi kanjeng nabi kanjeng nabi datang ke madinah lewat saniyatul wadak itu sekilas kisah atau cerita yang harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita tidak hanya bernegara tapi kehidupan kita bersosialisasi sesama muslim karena rasul mencontohkan hal semacam itu di madinah rasul tidak terus menghapus adat-adat orang yahudi tidak rasul tidak menghapus aturan-aturan di orang nasroni tidak rasul tidak kok terus kudu islam ini dihapus kabeh rasul mengakomodir perkara-perkara yang sudah ada di yahudi dan nasroni atau yang lain selama perkara itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala secara substansial sama tapi secara dohir mungkin berbeda jadi nilai islam itu ada nilai substansi nilai substansi dan nilai inilah yang sejak dulu para wali songo menjalankannya islam secara substansi ajaran islam ruh dakwah bahasa ini ruhud dakwah substansi keislaman itu sudah diajarkan sejak wali wali songo malah ini wali songo ini kumbutan dakwai kok langsung menghilangkan semua tidak ya adat singwis ono di keinyowo islam malah ini ada kenduri macam-macam ya itu adat lama tapi ruhnya dikasih ruh islam dan itu meniru ketika rasulullah berada di madi madina ngerti ya jadi apa yang diajarkan oleh para wali songo para guru-guru kita itu sudah sesuai apa yang diajarkan baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini aku ingkang kedah kita dadu sake pegangan pegangan wa ilaihi lanmareng sayyid fiher sing asmane kuresh 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 itu terdiri dari beberapa kubilah kuresh itu terdiri dari beberapa kubilah wama utawi nasab faukoh hukang ing dalam sa'dure sayyid fiher kinaniyun iku sayyid kinanah kamajanah kaya oleh condong ilaihi mareng sayyid kinanah al-khasir al-khasir sopoh ulama kang akeh warta doh lan menyetujui sopoh al-khasir hu ing nasape rasulullah sakba dhani sayyid fiher niku sayyid kinanah ibn malikin kang dati ibni malik ibni nadribni kinanah tabni khuzaimah tabni mudrika tabni ilyas wahuwa awalu man ahad al-budna ilar-riqa bil kharamiyah ibn malikin ibn malikin kang dati putro jalere sayyid malik malik iku maknanya rojo pancin rojo temenan di malik iku memang raja di arab jadi rasulullah sayyid abdullah lan sayyid sayyid abdullah lan sayyid hati na aminah niku sama sama keturunan sayyid malik malik iku raja arab jadi rasulullah keturunan raja arab nama ini pun malik ibn nadribi putro jalere sayyid an nadribi ibn kinanah tab putro jalere sayyid kinanah ibn khuzaimah tab kinanah ini walaupun kinanah ini ibn kinanah tab putro jalere sayyid kinanah ibn khuzaimah tab putro jalere sayyid kinanah ini jalur sedantan gak ya laki semua ini jadi nasa perusaha ini itu jalur sedantan senajan ada tak ada kuzaimah ini jalur ibn khuzaimah tab putro jalere sayyid kinanah ibn mudhrikata putro jalere sayyid mudhrikah mudhrikah dinamakan mudhrikah dinamakan mudhrikah dinamakan mudhrikah sebab beliau itu orang yang ahli dalam menemukan sesuatu neono wong keilangan sesuatu soan sayyid mudhrikah itu biasanya ketemu jebule mbae kaji nabi ada singkotan itu luar biasa yang ingkang hebat ibn ilyasa putro jalere sayyid ilyas sebab itu sayyid ilyas sayyid ilyas ini terkenal orang yang dermawan terkenal orang yang der dermawan mulanya turun dugi kanjeng nabi Muhammad SAW termasuk tiang ingkang dermawan nabi ni ku buatan mudhrikah nabi ni ku puol berherak karu karuan ya ya dengan disebabkan yakin yang yang itu yang enak pada kekuatan yang Ilarriha bimaring Ilarriha bimaring Piro-piro Daerah Al-Kharamiyah Kangbong Sotano Tanah Haram Mekah Sayyid Ilyas Simbay Rasulullah Itu terkenal sangat bermawan Orang yang sering membagikan Sembelian onto Di domno Sekitar tanah Mekah Beliau orang yang sangat luar Luar biasa Terkenal kedermawanannya Jadi Nasab silsilai Rasulullah Mbah-mbahai kanjeng nabi Terkenal Akhlakai sahai Terkenal dermawani Terkenal bijaksanani Terkenal Pemimpin kaum Terkenal Tiang Engkang Saget Bantu Dateng Tiang Senes Dan semua itu Dimiliki baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mulai kanjeng nabi ini Insan kamil Yang nyebut Engkang arahan Insan yang mulia Insan yang sempurna Sempurna Tanda kutip ya Maksudnya Karena itu Tanda kutip ya Tanda kutip ya Nasihat saja Jadi kita Rasulullah Itu bukan melihat Dari dawe Sarasan Tapi kita melihat Menonton langsung Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Mulanya bahasanya Tuntunan Tuntunan Yang langsung Bisa kita Tonton Dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehari Hari Ini kok Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak hanya Berceramah Saja Tidak hanya Memberikan Nasihat Saja Tapi secara Langsung Secara Praktik Beliau Memberikan Suri Ladan Ini kok Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wasumia Ladan Rungoake Wasumia Fisul Bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama Dhakar Allah Ta'ala Wasumia Ladan Krung Fisul Bihi Eng Dalam Fisul Bihi Eng Dalam Solop Niku Tulang Punggung Niki Kenapa Tulang Tulang Punggung Tulang Punggung Tulang Jajik Niku Nek Rusok Niki Solop Niki Tulang Punggung Yang Dari Atas Ke Bawah Fisul Bihin Dalam Tulang Punggung Sayyid Ilyas An Nabi Sopo Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dhakar Hale Nyebut Sopo Kanjeng Nabi Allah Hain Gusti Allah Ta'ala Hale Moholuhur Sopo Allah Walab Balan Mocot Tal Biah Sopo Kanjeng Nabi Hu Eng Gusti Gusti Allah Tadi Tensayyid Ilyas Menikau Sayyid Ilyas Itu Gada Keistimewaan Dari Tulang Punggung Beliau Sayyid Ilyas Kerungu Dikire Kanjeng Nabi Kerungu Labai Kanjeng Nabi Punya Keistimewaan Semacam Itu Jadi Punggung Sayyid Ilyas Kerungu Rasul Dikir Kerungu Rasul Ini Labai Kallohuma Labai Ini Sayyid Sayyid Ilyas Ibni Mudor Ibni Mudor Kanjeng Dadi Putra Jalere Sayyid Mudor Ibni Nizar Kanjeng Dadi Putra Jalere Sayyid Nizar Sayyid Nizar Ini Tiang Radialit Tiang Radialit Gering Gering Tapi Wibawanya Luar Biasa Sayyid Nizar Sayyid Nizar Tiang Radialit Tapi Wibawanya Boten Kan Boten Kan Ibn Ma'adi Putra Jalere Sayyid Ma'ad Ibni Adnana Putra Jalere Sayyid Adnana Sayyid Adnana Niki Tiang Engkang Pertama Kali Nutupi Ka'bah Nganggekain Sayyid Adnana Niki Tiang Engkang Pertama Kali Dian Ka'bah Niki Buten Ditutupi Buten Ditutupi Kiswah Bahasa Niki Buten Ditutupi Kiswah Sayyid Adnana Niki Tiang Engkang Pertama Kali Menutup Ka'bah Dengan Kis Kiswah Sayyid Adnana Pada jalur Nasab Sayyid Adnana Inilah Ulama Sepakat Jadi Nasab Rasulullah Dari Sayyid Abdullah Dugi Sayyid Adnana Niki Ulama Sepakat Sebab Ada hadis Yang menjelaskan Nasab Rasulullah Dari Sayyid Abdullah Sampai Sayyid Adnana Ada pun Dari Sayyid Adnana Keatas Ini Diperhilafkan Diperhilaf Tapi Secara Secara Dawah Dawah Dari Para Ulama Bahkan Dawah Kanjeng Nabi Kemarin Ana Ibnud Dabi Hayni Ana Ibnud Dabi Hayni Aku Ku Ana E Wong Loro Sing Arab Disembel Lah Itu Menunjukkan Bahwa Nasab Sayyid Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Niku Dugi Sayyid Nabi Ismail Dugi Nabi Ibrahim Ulama Berbeda Pendapat Dari Sayyid Adnan Sampai Nabi Ismail Niku Ulama Berbeda Pendapat Nek Menurut Sohabat Ibnu Abbas Ibnu Abbas Antarane Sayyid Adnan Dugi Nabi Ismail Niku Enten 30 Nama Ada 30 Nama Di Antara Sayyid Adnan Sampai Nabi Ismail Tapi Beliau Tidak Menyebutkan Secara Jelas Namanya Sayyid Ibnu Abbas Mengatakan Antara Sayyid Adnan Sampai Nabi Ismail Itu Ada 30 Nama Yang Tidak Diketahui Tapi Ada Juga Yang Menyebutkan Nama Nama Itu Sampai Nabi Ismail Bahkan Adnan Menyebutkan Sampai Nabi Adam Adnan Mengatakan Rasulullah Sampai Nabi Adam Itu Ada Hitungan Nasab Tapi Yang Masjur Yang Jelas Makanya Dalam Kitab-kitab Yang Dicantumkan Itu Dari Sayyid Abdullah Sampai Sayyid Ad Denan Salah Setunggalipun Ulama Ulama Entenekang Sanjang Sopo Wonge Sing Iso Apal Nasab Kanjeng Nabi Awed Sayyid Abdullah Kok Dugi Sayyid Adenan Niki Enten Ulama Ingkang Sanjang Wonge Apal Nasab Rasulullah Dari Sayyid Abdullah Sampai Sayyid Adenan Maka Akan Memiliki Sebuah Keistimewaan Kapan Syafal Ya Abdul Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdel Muttalib Ibn Hashim Terus Sampai Sayyid Adenan Ya Nah Pernyataan Ibn Sopal Hebat Seorang ilmu kuno Kan Kulhudi Wale Kulhudi 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 Kita Kulhudi Apal Asma'ul Husna Kulhudi Apal Kulhudi Kulhudi Sampai Rasulullah Dari Sayyid Abdullah Sampai Sayyid Adenan Nanti Ada Keistimewaan Tersendiri Coba Coba Sampai 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 Merdukun Merdukun Maksudnya Maksudnya Orang Dadi Dukun Maksudnya Maksudnya Dadi Dukun Maksudnya Faraidahu bananu sunatissaniyah Waraf'uhu ilal khalili ibrahimah Amsaka'anhus syari'u wa abah Wadha utawi iki nasape kanjeng nabi kawet sayyid abdullah dugi sayyid adenan Adenan iki wau Silkun iku untayan mutiara Dimaknanya kalung ya saget Silkun iku maknanya mutiara yang harus dirangke Dalam bentuk kalung Silkun iku kalung mutiara Nallomatskang rangke Nallomatskang rangke Ini sebetulnya kayak monte kan dirangke Nallomatskang rangke Faraidahu ing piro piro mutiara indahe kalung mau Bananu sunati opo Banan ini maknanya ini banan Banan itu pucok dirijinik loh Ini jenis banan Nek ngerangke kan nganggih pucok dirijiran itu Ini itu banan Banan itu maknanya pucok Pucok dirijinik itu banan Bananu sunati opo Pucok dirijini Hadis As-saniyati kang luhur Jadi Sanat silsilah kanjeng Nabi Sing disebut Nomau Mulai sayyid Abdullah Sampai Sayyid Adnan Dan keterangan itu ada di dalam hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu yang disampaikan Rasul Rasulullah Warafuhuhu utawi munggai silsilah nasab Kanjeng Nabi Ilal khalili maring kekasih Allah Ibrahimah Ilal khalili Ibrahimah Maring kekasih Allah Nabi Ibrahim Alaihi mughaiku tetap ingatasi Nabi Ibrahim Assalamu utawi Salam penghormatan Assalamu'iku Dan itu yang akan maknai Salam penghormatan Amsaka Iku nyegah Anhu sangking Ngunggah na silsilah nasab Kanjeng Nabi Tekan Nabi Ibrahim Nabi Iku nanti dawan Nanti dawan Nasabku ditutuk na adnan wai Nasab silsilahku Iku dinduk na adnan wai Ojo diunggah na tekan Nabi Ibrahim Nabi nanti dawan kadas me Mekatan Maksudnya 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 Kejelasan pasti Nabi Akan tetapi Sambungi kanjeng Nabi Nabi Ismail Itu sudah terjawab dengan hadis kemarin Anak Ibn Ibn Dabi Haini Akuku anak Nabi Ismail Maksudnya Tapi Jangan Nasab Seng antara Sayyid adnan sampe Ismail Iku dirahasiak Dirahasiak Maksudnya Maksudnya Kalaupun nanti Menempukan jalur sanat Jalur nasab Dari Nasayid adnan Sampai Nabi Ismail Ya Serak Popo Maksudnya Apa Nopo Maksudnya Para ulama Maksudnya Maksudnya Nopo Nopo Ampun Disalah Maksudnya 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 Wa adnan Amsaka Nyegah Anhusang Kengunggah Silsilah Nasap Kanjeng Nabi Tumoko Nabi Ibrahim Asyari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Asyarek Niku Maksudnya Wong Sing Gawwe Sari'at Kanjeng Nabi Niku Asyarek Asyarek Majazi Maksudnya Allah Iku Asyarek Hakiki Allah Itu Yang Menciptakan Sarak Secara Hakiki Rasulullah Asyarek Maja Majazi Maksudnya Kalau Kita Tidak Mempelajari Rasulullah Mempelajari Sejarah Rasulullah Mempelajari Hukum Hukum Islam Yang Disandarkan Kepada Rasulullah Dimana Rasulullah Merupakan Penjelasan Daripada Al-Quran Maka Kita Tidak Akan Mengerti Syari Syariat Syariat Sumber Rasulullah Karo Al-Quran Al-Quran Tapi Ojo langsung Lungo Quran Hadis Ojo langsung Lungo Quran Ojo langsung Lungo Hadis Jangan Langsung Mengatakan Kembali Ke Quran Dan Kembali Ke Hadis Jangan Semacam Itu Sing Benar Pribun Kembali Ke Al-Quran Dan Hadis Dengan Metodologi Pemahaman Quran Dan Hadis Sesuai Apa Yang Diajarkan Para Ulama Salafus Soli Yang Lers Kadus Mekatan Ojo langsung Mocok Quran Terjemah Terus Hukum Niku Salah Yang Mongko Quran Hadis Niku Mahamin Tidak Hanya Cukup Kita Baca Saja Di Dalam Al-Quran Itu Banyak Ilmu Yang Harus Digunakan Untuk Memahami Quran Membaca Al-Quran Tidak Cukup Dengan Kita Mengerti Bahasa Arab Memahami Tajwid Paham Bahasa Arab Terus Kita Mengertikan Itu Belum Cukup Dalam Al-Quran Ada Tafsir Ada Ulumul Quran Ada Asbabun Nuzul Ada Ilmu Balaghohnya Ada Nahusorof Dan Ilmu Yang Lain Dalam Hadis Ada Mustalahul Hadis Ada Asbabun Wurud Ada Tahrijul Hadis Banyak Ilmu Yang Perlu Dipahami Dan Kita Akan Tahu Ilmu Ilmu Itu Melalui Para Ulama Salafus Soleh Kalau kita Memeja Quran Lewat Terjemah Apakah Menggunakan Semua Ilmu Tadi Tentu Tidak Kurang Dalam Memahami Makna Islam Secara Utuh Kita Jangan Langsung Melihat Sunnah Dan Al-Quran Tanpa Menggunakan Ilmu Ilmu Tadi Ilmu Tadi Itu Maksudnya Metodologi Cara Memahami Al-Quran Dan Hadis Sesuai Apa Yang Diajarkan Ulama Salafus Soleh Kita Nampi Tafsir Jum'ah Subuh Dan Menara Jum'ah Subuh Dan Menara Memahami Quran Lewat Dua Para Ulama Dua Ulama Disarikan Oleh Beliau Hadir Suseh Ram Haji Sya'rani Ah Mati Apa Yang Sampaikan Beliau Itu Menggunakan Metodologi Pemahaman Al-Quran Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Langsung Melihat Quran Tanpa Menggunakan Ilmu Tadi Dan Ilmu Tadi Itu Dikuasai Oleh Para Para Ulama Salafus Soleh Guru Guru Kita Yang Kudus Ngaji Quran Hukum Quran Ngaji Hadis Hukum Hadis Tak Kalau Ahli Ampun Mau Hukum Dewe Pendapat Dewe Dilakoni Dewe Ini Buat Angsal Jadi Rusak Dewe Itu Aturan Aturan Yang Harus Kita Pegang Di Dalam Memahami Islam Secara Secara Utuh Sebab Memahami Islam Kalau Tidak Secara Utuh Tapi Sepotong Potong Tidak Akan Mencerminkan Islam Yang Diajarkan Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ada Ngaku Islam Kok Praktika Orang Koyok Digambar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berarti Mempelajarinya Hanya Sepotong Sepotong Tidak Secara Utuh Karena Itu Kita Perlu Memahami Islam Secara Utuh Melalui Pemahaman Quran Hadis Yang Sudah Dijelaskan Oleh Para Ulama Salafus Salih Mastu Ngata Niku Dan Itu Ada 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 Al Ulama Warosatul Ambiya Yang Marisi Nabi Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Ini Kupor Ulama Maksudnya Nek Sampian Kepengen Ngerti Ajaran Kanjeng Nabi Lewat Ulama Ulama Yang Piye Ulama Yang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Al-Jamaah An-Nah Diah N-U Al-Jamaah An-Nah Diah Sebab Saya Akeh Wang Singaku Ahlus Sunnah Banyak Yang Mengaku Ahli Sunnah Tapi Praktek Kenyataannya Tidak Sesuai Apa Yang Diajarkan Rasulullah Padahal Rasulullah Niku Tidak Melakukan Hal Semacam Itu Tapi Dia Mengaku Ini Ajaran Rasulullah Na'udhu Bilamin Bindalik Ini harus kita ketahui Bersama Agar Generasi Kita Selanjutnya Menjadi Generasi Yang Memang Mengamalkan Islam Tidak Hanya Islam Secara Amaliyah Yang Benar Tapi Melalui Metodologi Melalui Pemahaman Yang Memang Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Jam Mungkin Kita Cekap Pake Semanten Menawih Enten Pitang Klet Enten Medal Sekedik Semonggo Yang Terkait Pembahasan Niki Waw Niki Waw Kita Membahas Nasab Silsilah Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dugi Sayyid Adenan Ini Riwayat Yang Sohih Yang Jelas Kanjeng Nabi Nabi Nompoh Riwayat Nompoh Silsilah Dugi Sayyid Adenan Ini Munggah Nama Antara Sayyid Adenan Sampai Ke Nabi Ismail Rasul Tidak Menyebutkan Kalaupun Nanti Ada Yang Menyebutkan Yang Jelas Rasulullah Keturunan Nabi Ismail Dengan Berdasarkan Hadis Kemarin Ana Ibn Dabi Hayni Sebab Nek Cora Kita Alusunah Waljamaah Adabih Nabi Ismail Tapi Nek Cora Yahudi Sing Disembelah Nek Nek Nabi Ismail Cora Yahudi Cora Yahudi Sing Arab Disembelah Nek Nabi Ishaq Keyakinan Orang Yahudi Itu Bukan Nabi Ismail Tapi Nabi Ishaq Keyakinan Yahudi Nek Nabi Ismail Tapi Nabi Ishaq Nabi Ishaq Nabi Ismail Munggu Nabi Ada sebuah hadis yang mengatakan Hasan Hussein itu anakku berarti keturunan Syed Hasan, Syed Hussein keturunan Nabi ada hadisnya silahkan dicari jadi semacam itu jadi dia tidak melihat hadis itu ada Nabi Natedaw Hasan Hussein itu anakku, kenapa? wis kalah sabdo sabdo Quran kan mengatakan Nabi ku ra'i sondui anak lanang, kira? kira betul? Nabi itu tidak akan bisa punya anak lanang karena itu tidak akan bisa menurunkan keturunan dari anak laki-laki wis kalah sabdo karo Quran makanya keturunan Rasulullah putra jalar ini ku kapundut laki-laki itu alit sayyid Qasim kapundut alit sayyid Abdullah kapundut alit sayyid kan kapundut alit sedangkan mulanya yang iso nuran itu sayyidatina Fafatimah lewat sayyid Hasan dan sayyid Hussein dan Nabi pernah bersabda Hasan Hussein iku anakku duduk putukku bukan baca kata loh Hasan Hussein iku anakku ibaratnya bukan Hasan Hussein iku putukku bukan tapi Hasan Hussein iku anakku sebab wis kalah sabdo karo Quran kira wama ya Quran iku abba ahadin minrijalikum kan iku da Quran kan ngatakan Nabi Muhammad niku lan Nabi Muhammad niku bukan seorang ayah dari seorang laki-laki Nabi Muhammad niku boten gadah putra jalar sebab napa Nabi niku kan Nabi terakhir gitu Nabi terakhir orang-orang bakal nabi sabak dana kanjeng Nabi nik Nabi kok dua anak laki-laki ditakutkan engkau uang-uang ngarani putra jalar kanjeng Nabi iku jadi Nabi mulanya putra kanjeng Nabi orang-orang yang gesang itu di dewasa rahasianya ngerti itu jadi seandainya Nabi kok putra yang sampai dewasa ditakutkan bahasa ini nanti malah menimbulkan persepsi iku yu Nabi anak laki-laki Nabi kok benar lah Allah ngaturnya katis makatan dan untuk menjawab tadi itu dengan hadis itu Hasan Hussein iku anakku gini kok putri ya wis menang sabdo Qurannya ya ya Quran mengatakan semasa itu ya wa ma muhammadun abba ahadin min rijalikum walakin rasul lallahu ini katusnya Qurannya katakan jadi keturunan dari sayyidatina Fatimah sayyid hasan sayyid husan itulah duriah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam pada intinya semua yang terkait dengan baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam duka niku mungkotek 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 niku mboten jalur laki-laki semua itu semua tetap masuk dalam keturunan kanjeng Nabi guru kula gak tau gak apa gak nyebut jadi semua tetap harus kita muliakan duka niku raden katus raden kaya haji asnawi niku raden enten sing istilahnya nganten istilahnya nganten istilahnya nganten enten sayyid enten syarif ya enten syarif sayyid enten syarif niku buten niku buten jalur laki-laki semua semua itu tetap masuk dalam duriah atau keturunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam penyebutan itu hanya untuk nandai sarasan oh nikin niku nasape buatan jalar sedantan enten putrinya setunggal wataan hanya untuk menandai saja tapi penghormatan kita kepada beliau semua kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau semua tetap tetap senajan pedat itu tetap guru kola enggak tahu maksudnya duriah kanjeng Nabi ini ada yang dohir yang ketak terus habib habib enggak tahu ya margani aljufri dan sebagainya ada yang mastur bahasa ini mastur itu wawu pedat terus buatan di apa buatan di telusuri terus-terus nyambung ini tetap keturunan kanjeng Nabi itu hanya penyebutan saja untuk menandai sarasan namun nonton sampun iya mau sana selamat menikmati menurut akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang selama saat ini adalah keturuk nasab silsilah baginda Rasul Muhammad SAW itu orang mulia semua semua ahli surga tidak ada yang mengatakan Imam Syafi'i saya mengutip dari pendapat Imam Syafi'i Imam kita Imam yang amaliah ibadah kita lakukan dan ikut pada beliau orang tua baginda Nabi Muhammad SAW nasab silsilah kanjeng Nabi itu tidak ada satupun yang menyembah berhala tidak ada satupun yang musyrik sehingga tidak tepat ketika dikatakan kafir itu akidah ahli sunnah wal jamaah tidak tepat ketika dikatakan kafir walaupun saat itu belum ada utusan kan buat nenten utusan kan saat ini makanya ada yang mengatakan zaman fatroh zaman kekosongan syariat ada yang mengatakan zaman fatroh zaman fatroh itu zaman yang menurut orang yang menurut utusan orang yang menurut syariat yang menurut syariat yang menurut syariat Allah dalam beberapa riwayat saya mengutip dari kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau punya kitab khusus yang membahas tentang masalah itu tentang apakah orang tua Rasulullah itu besok di akhirat itu selamat atau tidak itu punya satu kitab khusus mengarang salah satu pengarang dari tafsir Jalaluddin punya kitab khusus yang membahas tentang masalah itu beliau mengatakan memang banyak ikhtimal riwayat banyak ngemperno riwayat yang macam-macam salah satu beliau mengutip sebuah riwayat saat Haji Wadak Haji Wadak Haji Wadak kanjeng Nabi yang terakhir ini Rasul ramane kanjeng Nabi dan ibu kanjeng Nabi ini ditanggik ke sangkeng kubur terus disahadat dalam kitab itu diriwayatkan semacam itu kalaupun ada perkhilafan dalam masalah tadi tentang itu kan orang-orang Islam orang-orang gomo berarti kan orang selamat dalam kitab itu diriwayatkan bahwa saat Haji Wadak ramane kanjeng Nabi ibu kanjeng Nabi ditanggik ditanggik terus disahadat kan berarti saya selamat terus dibalik ya riwayat yang lain diarahkan kepada jadi secara inti orang tua baginda Rasul itu ahlul jannah dipikirkan aneh orang kanjeng Nabi ini bahasanya yang nyekli kuncinya suarga orang-orang ingat bahasanya kan ingat orang kanjeng Nabi kan wujudnya suarga ya sebab wujudnya kanjeng Nabi orang tua ini kok melebu benerah kok kan orang-orang yang seorang akal ini ya itu diulas secara di awal semacam itu kitab itu menjelaskan tidak mungkin orang tua kanjeng Nabi kok tidak selamat padahal beliau itu yang kunci selamat di akhirat dengan syafa'atul udhma syafa'atul udhma niku jenengan botonu sanjaluk wujud dikei kanjeng Nabi jadi syafa'atul udhma niku syafa'at yang mesti dikei kanjeng Nabi maring umate tanpa diminta itu syafa'atul udhma jadi sampai rak sanjaluk syafa'atul udhma bakal dikei kanjeng Nabi otomatis yang kunci keselamatan di Rasulullah padahal syafa'atul udhma pamane kanjeng Nabi Abu Lahab Abu Lahab kan ahlul nar kira pamane kanjeng Nabi ikuai setiap dino senen di ringana seksane rak ngeten di ringana sebab nopo sebab bungai kelahiran kanjeng Nabi ikuai setiap senen seksane di ringana sayyid abu tolib pamane kanjeng Nabi walaupun ada riwayat yang macam-macam ada yang mengatakan beliau itu sudah seperti tadi dibangunkan terus disahadatno ada yang mengatakan riwayat tadi tidak kalaupun diiktimalkan di dalam masuk neraka itu pun ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa ditakau isyid pamanku iku di pinggiri pantai neraka orang yang di pinggiri gara-gara apa? gara-gara syafa'atul kanjeng Nabi masa orang tua ini orang yang dihormati kan aneh logikanya semacam itu tapi ala kulihal menurut akidah alusnah wal jamaah dari beberapa riwayat mengatakan jelas ramane kanjeng Nabi ibu e kanjeng Nabi nikumin ahlil jannah tidak ada riwayat satupun dari mana sejarah apapun yang mengatakan orang tua Rasulullah itu nyembah berhala bahkan ada ulama yang mengatakan semua silsilah kanjeng Nabi ku minal muwah khiddin bahasanya muwah khiddin muwah khiddin muwah khiddin iku wong sing nyuwi jekna gusti Allah wong sing nyembah gusti Allah wong sing sujud marang gusti Allah bahkan ada ulama yang mengatakan sanat sisle kanjeng Nabi iku akeh sing nganggu sariate Nabi Ibrahim tapi yang jelas secara akidah alusunawal jamaah ramane kanjeng Nabi ibu e kanjeng Nabi semua nasab ke atas baginda Rasul Muhammad salallahu alaihi wasalam min ahlil jan nah bukan orang kafir na'udzubillah min da dalil ngerti kan ulama banyak mengatakan kalau mereka butuh dalil kalau mereka butuh penjelasan sebutkan nama-nama dari imam syafi'i ashab syafi'iyah juga mengatakan semacam itu ngerti kan kalau kita cekap semanten untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan menyambung masih terkait tentang nasab baginda Rasul Muhammad salallahu alaihi wasalam secara umum tadi kan secara khusus nanti akan dibahas secara umum gambaran nasab beliau menurut perspektif para ulama ahli sejarah salafunas sali sangking kaulah wallahu aliyyut taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nasab Allah Sampai jumpa. Sampai jumpa.